Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjawab question pertanyaan part 7. Kenapa dalam regresi Cobb-Douglas harus dilakukan transformasi logaritma? Ini banyak juga ditanyakan di kolom komentar subscriber maupun direct message di Instagram KandaData. Kenapa dalam regresi Cobb-Douglas harus dilakukan transformasi logaritma? Kita lihat tujuan analisis. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana input dalam menjelaskan output. Jadi pada prinsipnya ini hampir sama seperti kita menggunakan fungsi regresi. Di mana input kita buat sebagai variable X atau variable independent. Sedangkan output ini adalah sebagai variable Y atau dependent. Selanjutnya apakah bisa kita menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas pada analisis regresi linear linear DOLS? Baik, kita akan jawab pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya saya informasikan kepada sobat semuanya. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Sebelum kita jawab pertanyaan. Kita beritahukan dulu keunggulan fungsi produksi Cobb-Douglas. Mengapa fungsi produksi Cobb-Douglas ini banyak sekali digunakan oleh peneliti untuk menganalisis secara empiris fungsi produksi? Salah satunya yaitu bahwa koefisien estimasi pada analisis regresi Cobb-Douglas ini menunjukkan nilai elastisitas. Jadi koefisien yang beta itu menunjukkan nilai elastisitas. Dan ini dapat juga digunakan untuk mengetahui return to scale. Apakah decreasing return to scale atau constant return to scale atau increasing recent to scale. Jadi kita jumlahkan semua parameter, koefisien parameter tadi ya, B1, B2, dan seterusnya. Apakah lebih kecil dari 1 sama dengan 1 atau lebih besar dari 1. Selanjutnya juga untuk koefisien estimasi juga dapat kita gunakan untuk melihat bagaimana efisiensi dari faktor produksi yang digunakan. Oke, selanjutnya asumsi utama apa yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas? Jadi asumsi utama yang pertama adalah tidak ada pengamatan bernilai 0. Mengapa tidak boleh ada nilai pengamatan bernilai 0? Karena di sini kita akan melakukan transformasi dalam bentuk logaritma atau logaritma natural. Sehingga tidak mungkin ada angka bernilai 0 atau negatif. Dan juga tingkat teknologi yang digunakan adalah homogen. Jadi ketika kita mengumpulkan data responden, misalkan petani, kita amati inputnya terhadap output, yaitu adalah homogen. Selanjutnya data diambil secara acak. Selanjutnya adalah bahwa terjadi persaingan sempurna antar sampel. Selanjutnya fungsi produksi Cobb-Douglas ini dapat dianalisis menggunakan analisis regresi metode OLS, regresi linear metode ordinary least square atau metode kwadrat terkecil. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa mengapa kita perlu melakukan transformasi tadi ya di judul video yang diangkat pada kali ini. Mengapa kita melakukan transformasi pada regresi linear metode OLS pada fungsi produksi Cobb-Douglas? Atau kita menyebutnya regresi Cobb-Douglas? Karena bentuk persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yang sebelumnya atau bentuk umumnya yang awal itu adalah bentuknya fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu seperti apa ya? Jadi misalkan Y sama dengan A X pangkat apa, pangkat apa gitu ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau di bentuk linear, linear itu misalkan kita transformasi dari eksponensial ke dalam linear, ini menjadi lon Y sama dengan lon A plus B1, lon X1 plus B2, lon X2 dan seterusnya. Jadi kita buat ke dalam bentuk linear dengan transformasi logaritma. Salah satu caranya yang telah saya sebutkan tadi yaitu dengan transformasi bentuk logaritma. Ini keterkaitan juga dengan asumsi yang digunakan. Selanjutnya, transformasi logaritma natural ini cukup banyak dipilih oleh peneliti untuk transformasi data. Jadi ketika teman-teman membaca publikasi hasil penelitian, baik di jurnal berreputasi global, internasional, maupun jurnal nasional terakreditasi, teman-teman bisa lihat, jadi ketika menggunakan fungsi produksi ke-broglas, ketika di analisis menggunakan regresi linear, di situ akan ada transformasi. Transformasi banyak yang menggunakan dalam bentuk LEN. Jadi itulah alasan mengapa dalam analisis regresi ke-broglas ini perlu dilakukan transformasi logaritma. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, apa selalu data yang kita gunakan harus ditransformasi dulu sebelum dianalisis regresi? Tidak selalu. Pada kasus tertentu, yaitu pada fungsi produksi ke-broglas, ini wajib dilakukan transformasi, yaitu dalam bentuk logaritma. Itu kalau kita menggunakan fungsi produksi ke-broglas yang kita analisis menggunakan analisis regresi linear. Baik, jadi sampai sini jelas ya. Jadi kalau kita menggunakan regresi ke-broglas itu harus dilakukan transformasi, karena kita harus merubah dari fungsi eksponensial menjadi fungsi linear. Kenapa? Agar kita memenuhi asumsi dalam regresi linear metode ULS, sehingga nanti hasil estimasinya konsisten dan tidak bias. Baik, demikian adalah video question and answer part 7 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nyerai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.